Pemisah Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dan Basarnas masih terus berupaya mencari bagian dari black box cockpit voicer recorder yang hingga kini belum juga ditemukan. Kita akan mengupdate informasinya dari kantor KNKT bersama Patricia Mapalie dan jurukamera Hafid Arasid. Patricia, apa kemudian yang akan dilakukan KNKT dalam upaya bersama Basarnas mencari sampai dapat CVR yang tentunya akan menguak cerita dibalik tragedi JT610 ini? Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini mendapatkan atau menerima bantuan dari sejumlah negara terlebih khusus dari Singapura untuk proses pencarian cockpit voice recorder atau CVR yakni bagian dari black box atau kotak hitam dari pesawat Line Air PKL QP dengan nomor penerbangan JT610 di mana KNKT menerima bantuan sebanyak dua penyelam yang diterjunkan atau dikerahkan untuk membantu pihak KNKT mencari pelokasi atau titik di mana CVR tersebut di perairan Karawang. Dan tentunya ada juga dari pihak KNKT yang melakukan pencarian apabila kalau kita total ada delapan penyelam yang dikerahkan untuk mencari CVR tersebut yakni enam dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan dua dari pihak Singapura. Selain mendapatkan bantuan juga dari pihak Singapura, KNKT juga mendapatkan tawaran bantuan dari sejumlah negara yakni ada dari Argentina, kemudian dari Amerika Serikat ada juga tawaran bantuan dari Malaysia dan juga Arab Saudi terlebih khusus untuk mencari tahu atau menganalisis FDR atau flight data recorder yakni yang merupakan salah satu bagian black box yang telah ditemukan terlebih dahulu. Selain itu Carlos berbicara soal berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk pencarian black box, bagian black box ini yakni CVR ini, ini belum ditentukan atau belum diketahui sampai dengan kapan pencarian CVR ini akan terus dilakukan, namun sejauh ini pihak KNKT masih mengikuti penetapan perpanjangan untuk pencarian korban dari Basarnas dan juga ini masih diikuti sampai dengan hari Sabtu nanti, itu berarti ada perpanjangan dari Basarnas kemudian dimulai pada kemarin hari sampai dengan hari Sabtu nanti, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pencarian CVR ini apabila memang sampai dengan besok hari belum ditemukan, maka pencarian oleh tim KNKT masih akan diteruskan, bahkan sampai CVR atau bagian black box tersebut ditemukan. Carlos Patricia, bagaimana lalu kemudian skenario dari KNKT seandainya kemudian CVR ini tidak ditemukan, kita berharap bisa ditemukan, apakah kemudian tanpa CVR hanya satu bagian saja yang kita miliki yakni FDR gitu, bisa kemudian membuka cerita dibalik tragedi JT610 ini? ya benar sekali kalau tentunya kita berharap CVR tersebut ini dapat ditemukan, namun memang sampai dengan sejauh ini untuk cockpit voice recorder ini masih terus dilakukan pencariannya, namun apabila memang didapati skenario terburuk CVR itu tersebut tidak ditemukan, maka pihak KNKT akan menggunakan data yang ada di dalam flight data recorder atau FDR yang telah terlebih dahulu ditemukan, meskipun memang akan mungkin mengalami sedikit kesulitan, karena memang untuk FDR maupun CVR ini, kedua datanya diperlukan untuk menganalisis, untuk mencari tahu penyebab pasti jatuhnya pesawat Lion Air PKL QP dengan nomor penerbangan JT610. penyelidikan akan terus dilakukan sekalipun CVR ini tidak ditemukan oleh tim KNKT dan juga dibantu oleh tim Basarnas dan juga dari pihak Singapura.